ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ini untuk kelanjutan presentasi area kemarin saya sekarang saya tidak bisa menggunakan webcam karena saya ada halangan ya oke ini untuk kelanjutan kemarin itu saya menggunakan area 3 dimensi yang rak buku dan isinya itu oke kita harus cari tahu apa sih itu area 3 dimensi oke next area 3 dimensi apa itu area 3 dimensi pengertian area 3 dimensi itu sebenarnya sama ya kayak area 1 dimensi dan 2 dimensi yang perbedaan itu hanya terletak pada indeksnya saja dan untuk menggila pun kita hanya membedakan dengan 1 perulangan saja jika area 1 dimensi maka 1 perulangan maka area 3 dimensi begitu pula oke kita menggunakan ibarat kayak perulangan bersarang jadi untuk area 3 4 dan seterusnya itu sama jadi kita looping terus looping terus seperti itu next nah ini selesai yang keluarnya jadi kita memiliki 4 rak dan 4 nomor rak berarti rak itu adalah area 1 nomor rak area 2 nah lalu disini kita bisa lihat nah isi dan jumlah kategori nah jadi rak itu adalah area 1 area pertama terus lalu ada baris rak lalu ada dalam rak itu memiliki area lagi itu area ketiga yaitu isi jumlah buku dan kategori jadi cara kita manggilnya yang area ketiga itu kita bisa menggunakan looping atau perulangan nanti perulangannya kita rujuk ke ini ke rak jadi si isi jumlah buku itu masuknya ke dalam rak bukan ke dalam baris seperti itu oke disini kita bisa lihat ya dari kodingannya yang saya maksud area 3 dimensi itu seperti ini saya memiliki string purpose yaitu X, N, dan 3 3 ini saya membuat static ya jadi supaya tidak kebanyakan oke yang baris pertama itu yaitu rak kita bisa memasukkan rak keberapa ini akan masuknya ke dalam yang ini yang X ya jadi rak ke X nanti saya ubah ke T seperti ini T kurang dari X jadi X itu kita masukkan awalnya disini X itu buat input X lalu N itu buat input lalu kita masukkan seperti ini nah arahnya itu arah T nah seperti itu nah setelah kita masukkan rak keberapa lalu untuk pemanggilannya kita menggunakan looping bersarang seperti ini 1, 2, dan 3 looping nah dimana for yang pertama itu untuk meloop pada ini data dimulukan pada rak ke sekian T plus 1 karena arah itu dimulai jadi 0 ya dan untuk ini ini untuk melooping baris keberapa dan data sebagai berikut ini masuknya ke sini dan J ini masuknya ke dalam kode jadi kode berapa nanti kan dimasukkan ke dalam kode cari ya karena ini ada proses mencari buku nah kita bisa run saja oke kita bisa run disini nah pertama ini kita masukkan jumlah rak yang ingin dirilata jadi ini termasuk ke arah 1 ya jadi kita misalnya masukkan 2 nah jumlah baris itu yaitu ada yang namanya rak itu terbat baris ya jadi kita misalkan masukkannya 2 baris juga atau ya 2 baris saja jadi ini terdapat 2 rak dan 2 baris oke masukkan jumlah buku pada rak baris pertama oke kita masukkan jumlah bukunya 17 kategorinya misalnya eh dewasa kode rakyat 303 misalnya lalu ini masih rak pertama kan karena memiliki 2 baris ya ini baris kedua oke eh kita masukkan jumlahnya 12 kategorinya remaja kodenya 304 oke nah ini rak keduanya kita masukkan sama saja jumlahnya lalu anak-anak lalu kodenya 305 lalu kita masukkan ini jumlahnya 18 eh dewasa lagi ini besterasi kita masukkan 302 oke nah jika data susah sukses di input kan lalu kita bisa mencari misalnya kita y nah tadi kode rak yang kita masukkan itu berurutan ya dari 302 oke kita cari dari 303 oke nah ini ketemu jadi data dengan kode 303 temukan pada rak pertama jadi ini seperti pemanggilan arraynya ya kita bisa lihat disini nah ini kita looping dari for lalu ke ini for i for t dan j oke jika kita yang kembali ke awal itu maka kita akan mencari lagi jika kodenya tidak ditemukan maka akan seperti ini kita masukkan asal ya 300 asal tadi tidak ada nah error data tidak ditemukan oke mungkin cukup sekian presentasi dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh